Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh semangat. Karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, lihat di belakang ibu. Wah, ada yang tahu ibu sedang ada di mana? Ya, ada di sawah. Nah, anak-anak ibu mau nanya, apakah anak-anak tahu prosesnya? Dari beras yang biasa, beras dimasak jadi nasi. Nah, padi itu prosesnya bisa jadi beras. Ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, yuk kita tonton video singkat berikut ini. Tapi, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkatmu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami, bukakan hati pikiran kami, kuduskan kami supaya kami layak menerima firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak, kita tonton video singkat berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 dia ya, jangan putus asa jangan kecil hati, kita terus mendoakan dia dan bila sekiranya teman kita itu akhirnya jadi marah sama kita atau memusuhi kita, mengucilkan kita, kita tetap percaya pada Tuhan bahwa benih yang kita tabur, pasti suatu saat kalau Tuhan berkenan membuka hatinya, mungkin lewat orang lain yang menaburkan benih juga dia bertobat, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu waktunya kita apa? happy ending dengan bersorak-sorai seperti petani yang panen itu wah seneng banget itu teman kita diselamatkan kita terus berdoa untuk dia, biar imannya terus dikuatkan nah anak-anak kita boleh bersuka cita teman kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tapi itu semua karena anugerah Tuhan bukan usaha kita kita hanya alatnya ya, alat yang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya ya, bila kita menghadapi masalah dalam penginjilan jangan putus asa terus bersandar pada Tuhan minta tolong sama Tuhan Tuhan yang bukakan jalan yuk kita ingat dari Yohannes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ingat itu anak-anak kita memberitakan injil supaya orang lain beroleh hidup yang kekal juga boleh masuk surga bersama-sama dengan kita amin yuk kita tutup di dalam doa terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu bahwa pada saat kami melakukan penginjilan butuh proses mungkin mencucurkan air mata karena sedih melihat teman kita tapi kami percaya bahwa benih yang ditapur tidak akan kembali dengan sia-sia engkau terus bekerja di dalam hati mereka kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar daripada segala apapun di dunia ini dan kami percaya engkau tidak ingin seorang pun binasa supaya semuanya boleh beroleh selamat karena percaya kepadamu tolong kami Tuhan ajarkan kami untuk selalu setia dalam melakukan penginjilan tetap bersemangat penyusukan cita tidak mudah putus asa matrekan firmanmu dalam hati kami karena kami percaya nanti akhirnya kami akan mencoba terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin oke anak-anak kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kid berikutnya Shalom pelan Yesus memberkati Impact Kids terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.